Halo teman-teman selamat datang welcome apa kabar terima kasih kalian orang-orang baik yang sudah klik lagi video ini general reading dari energi pembacaan kartu seperti yang terlihat di judul kalian sudah baca bahwa ini adalah pembacaan untuk energi kehidupan di bulan Desember ya di bulan Desember dan kalian ada di energi zodiac Pisces atau Pisces Sun Moon Rising atau Venus Pisces ini bisa tertukar bisa terbalik bisa vice versa bisa ini adalah energi dari kamu yang mengenal sosok Pisces atau berdealing dengan Pisces oke ambil yang positif ambil yang bermanfaatnya saja dari bacaan ini tentunya aku gak tahu kapan video ini nyampe ke kalian teman-teman karena ini kan sosial media jadi berputar terus silahkan kalian tulis di komentar kalian nonton video ini pada hari apa tanggal berapa jam berapa dan aktivitas apa yang sedang kalian kerjakan yang mau dibaca ini ini secara personal atau mau konsultasi berbayar silahkan kalian chat ke admin ya ada paket-paket berbayar di katalog yang bisa kalian pilih dan di channel ini kita juga minta supportnya dukungannya agar channel ini bisa berkembang terus bisa survive dan bertahan lama untuk memberikan bacaan-bacaan yang menghibur kalian teman-teman kasih jempol ke atas subscribe klik lonceng notifikasinya dan jangan lupa kalian juga bisa pakai setiap hari parfum aura M infinity teman-teman parfum ini adalah parfum yang aku formulasikan sendiri aku blessing sesuai dengan kebutuhan pemakainya jadi kalau kalian mau silahkan kalian check out dari keranjang belanja yang ada di channel ini kalau sudah check out jangan lupa juga kalian tuliskan di pesan opsional nama dan tanggal lahir ya karena ini akan di blessing sesuai dengan nama dan tanggal lahir kalian banyak yang nanya manfaatnya apakah manfaatnya karena ini adalah parfum otomatis mewangikan dirimu ya wanginya ini sangat tahan lama seharian bisa sampai 14 jam yang sudah order pasti sangat faham parfum ini tahan lama banget bisa menambah rasa percaya diri selain itu juga bisa sebagai mood booster memperbaiki mood kalian yang kacau menyelaraskan energi positif dan karena namanya juga parfum aura ya bisa memancarkan aura kalian lebih cerah dengan begitu yang namanya kerejekian keberuntungan jodoh hal-hal baik yang lainnya itu bisa mudah untuk mendekat nggak takut-takut sama kalian kayak gitu ya Oke silahkan kalian check out di keranjang belanja jangan lupa tinggalkan nama dan tanggal hari kalian setelah check out di pesan opsional akan dibaca sama adminnya Desember Pisces energi Pisces di bulan Desember kita lihat ada pesan listen to your intuition oke dan get more information kamu disini seperti dihadapkan pada situasi yang simpang siur ya Pisces mungkin ada kabar atau informasi yang masuk padamu tapi tidak jelas informasi itu kebenarannya tidak bisa dipertanggungjawabkan maka disini hal yang pertama kamu lakukan adalah mendengar petunjuk melalui intuisi kamu dengarkan suara suara hatimu dan lebih bagus lagi berpikir secara logika mencari informasi lebih jauh kamu diminta untuk tidak mudah percaya informasi apapun yang masuk sebelum ada fakta-fakta yang mendukung kita lihat ya energi ini lebih mengarah ke mana secara umum oke Pisces kita lihat Pisces oke di kartu pertama kamu punya Ace of Swords ada Ace of Pentacles ada Ace of Pentacles ada Ace of Pentacles ada Temprance The Bottom of the Deck penerimaan juga berhubungan dengan satu proses bangkit dari keterpurukan kamu membangun kembali apa yang selama ini membuat kamu jatuh kamu sedang menata hidupmu kembali yang aku lihat Pisces bulan Desember kamu lebih fokus ke situ Menyembuhkan diri dari luka batin, dari trauma yang aku rasakan Dari energi pengkhianatan Oke Ya secara umum bisa aku rasakan disini energi paisis Kamu mendapatkan kabar atau kamu memperoleh sebuah informasi Yang dimana informasi itu sepertinya ya sepertinya dalam bayangan kamu Dan dalam apa ya yang kamu lihat itu Itu sepertinya benar-benar legit gitu informasinya A1 apa ya istilahnya A1 legit hampir pasti begitu ya informasi yang sangat meyakinkan Nah aku bilang begitu secara umum Tapi sebenarnya informasi ini masih sangat bisa berubah ya paisis Buktinya dengan munculnya Ace of Pentacles disini ada The Hermit Kamu perlu untuk menambah atau melihat bukti-bukti atau fakta-fakta yang lain Bukan hanya mendapatkan informasi dari satu pihak saja gitu loh Tapi cari informasi yang lain Tambah catatan-catatan kamu sebagai bukti, sebagai fakta Untuk memperkuat Karena informasi yang masuk ke kamu ini sepertinya kuat banget Tapi sebenarnya tidak Karena dengan adanya King of Pentacles dan Temperance Aku rasakan energi King of Pentacles ini sepertinya memang Informasi atau hal yang masuk dalam dirimu ini Seperti diatur oleh seseorang Mereka seperti sengaja menggoyahkan kamu Seperti mereka ini sengaja untuk menghasut ya Seperti sengaja untuk membuat kamu galau Membuat kamu sedih Ya sengaja untuk membuat kamu terganggu gitu loh Yang aku lihat begitu Ini bisa relate kemana saja Ke area kehidupan yang mana saja ya Pak Isis Kamu sesuaikan sendiri Yang aku rasakan ada energi-energi ke arah sana Secara umumnya, secara general Sekarang kalau kita lihat ke masalah pekerjaannya Di area karir atau bisnis kamu Ini masalah hajat hidup sih yang aku lihat Tentang kestabilan atau faktor kepentingan Pisis Ada yang berusaha menghasut kamu Mengacaukan pikiran kamu dengan kalimat-kalimat Atau dengan kata-kata yang seperti Menjatuhkan Di belakang kamu dia mengatakan B Tetapi di depan kamu dia akan mengatakan A Seolah-olah meyakinkan kamu terkait dengan sesuatu hal Informasi ini tidak bisa kamu terima Atau tidak bisa kamu telan bulat-bulat ya Kamu harus mencari bukti dan fakta yang lain Misal begini Ada rekan kerja kamu yang mengatakan Hai Paisis Kamu itu diomongin sama si A Begini-begini loh di belakang kamu Ya Padahal yang memberi informasi itulah Yang melakukan hal itu Nah kamu perlu berhati-hati di situ ya Karena ini terkait dengan hajat hidup Ini seperti ada energi pengkhianatan Ada energi menjatuhkan Dan dia ingin menguatkan posisinya sendiri Ada faktor kepentingan di area karir Pekerjaan Bisa juga persaingan Tetapi dengan munculnya temperance Kamu hanya akan bisa melihat fakta Kalau kamu tenang ya Paisis Kalau kamu baper Kalau kamu udah dapat informasi sedikit Terus kamu tiba-tiba sedih galau Mereka bahagia Itu yang justru akan menjatuhkan kamu Membuat kamu semakin kacau secara pikiran Oke Cobalah berpikir dan bersikap tenang Sementara itu Kalau aku bicara di keuangan Keuangan di sini Aku melihat ada balancing Ada sebuah kestabilan Cukup menguat Rezekinya juga selalu ada Karena ada ease of short Mungkin ini adalah sumber income Sumber penghasilan baru Bisa jadi Tapi hasilnya cukup baik Kamu punya bisnis Punya usaha yang kamu kerjakan Ada keuntungan Ada laba di Desember Ya kan Ada pembagian dividen Atau mungkin sisa hasil usaha Atau bahkan Kamu mendapatkan bonus akhir tahun Kenaikan gaji pas di akhir tahun Ada kestabilan di sini Oke Sesuatu yang kamu tunggu Terkait dengan perbaikan keuangan Ini sudah akan muncul Di periode Desember Ya Itu keuangannya Sementara itu Aku juga melihat Terkait dengan pengeluaran paisis Kamu juga perlu menjaga Kondisi kesehatan Ada situasi Kesehatan kamu Yang berpotensi Bisa menurun Ya Pengobatan Aku melihat Ada pemulihan Mungkin Desember ini Beberapa di antara kamu Sempat drop Sakit karena faktor cuaca Bisa jadi Ada pengeluaran dari area itu Baik Kita ke relationship sekarang Paisis Untuk yang masih single Dan Untuk yang couple Untuk yang masih single ini Kamu masih dalam upaya pencarian ya Pencarian untuk mencari pasangan Yang tepat Karena ada rasa trauma Dalam diri kamu Aku gak tahu Apakah ini trauma yang kamu alami Atau kamu melihat dari orang-orang yang ada di sekitar kamu Soal pengkhianatan Soal pernikahan yang gagal Oke Soal pernikahan yang digantung Gak jelas Itu ternyata mempengaruhi kamu secara sikis Paisis Tapi dengan munculnya A message for you Disini ada seseorang yang sebenarnya sudah dipersiapkan Ya Sudah dipersiapkan Buat kamu Di bulan Desember Ada potensi Dia mungkin akan membuka komunikasi dengan kamu Paisis Tapi ketika dia membuka komunikasi dengan kamu Kamu juga perlu cari tahu nih Apakah dia ini benar-benar single Atau sebenarnya udah punya pasangan Atau dia ini hubungannya menggantung dengan pasangannya Nah itu perlu ya Karena ada orang yang mendekati kamu disini Cuman aku melihat orang itu Tidak memegang kejujuran Oke Sedangkan untuk para Paisis yang Sudah berpasangan Yang sudah couple Aku melihat disini Oke Kamu dengan dia itu ada ikatan Emosional Ada ikatan batin Kamu dengan dia mungkin Secara perasaan Itu Sudah tidak Lagi menggebu-gebu seperti dulu ya Seperti pada saat pertama kalian Bersatu Pada saat pertama kalian jadian Tapi ini lebih kepada Penghargaan satu sama lain Apalagi kalau udah menikah Gitu loh Paisis Kamu dengan pasangan kamu ini sangat menghargai Sangat tahu kewajiban Dan juga hak masing-masing Antara hak dan kewajiban Jadi aku rasa Jika ada Seseorang yang menyampaikan Informasi tentang pasangan kamu Sebaiknya kamu juga tidak Terlalu naif Untuk menerima informasi itu Karena aku merasakan disini Hubungan kamu dengan dia Sebenarnya udah cukup Settle Keuangan juga udah cukup stabil Kalau misalnya ini Mau bicara kepernikahan Ya sudah sangat serius Kayak gitu Atau bahkan udah menikah juga Gitu Jadi jangan mudah untuk Dihancurkan Dihancurkan Atau dikacaukan Oleh pihak luar Ya aku lihat begitu ya Ini Paisis Untuk kamu Yang sudah berpasangan Tidak bisa semua Paisis kebaca Makanya aku minta Kalian bijak Menyikapi video ini Terus kalian juga bisa Konsultasi Atau personal reading Yang berbayar Kamu cek ke admin aku Cek di katalog ya Ada paket yang bisa Kamu pilih disana Dan jangan lupa Untuk booster aura Kamu lebih positif Agar kamu bisa Mudah menarik Kerejekian Keberuntungan Didekati oleh Hal-hal baik Kamu cek out Parfum aura M infinity Parfum yang aku Formulasikan sendiri Yang aku blessing Sesuai dengan nama Dan tanggal lahir kalian Check outnya dimana kak Di keranjang belanja Yang disematkan Di video ini ya Kamu lihat di deskripsi Disana biasanya ada Langsung saja Kamu check out Dan kamu tinggalkan Nama tanggal lahir kamu Di adminnya sana Oke Paisis Desember Beberapa di antara kamu Terkait dengan hari Rabu Untuk bulan Desember Paisis Ada juga Yang terkoneksi Dengan hari Sabtu Dan yang terakhir Hari Jumat Hari Rabu Jumat dan Sabtu Mungkin ini hari-hari penting Buat kamu Paisis Di bulan Desember Jangan lupa kasih jempol ke atas Afirmasikan hal yang baik ya Kita ketemu di bacaan yang lain Bye-bye 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 Bye-bye